hai oke kita lanjutkan soal nomor 15 ya kita ubah ke alat tulisnya dulu kita pakai warna ini ya merah ya atau biru ya jika diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah satu-satuan maka jarak titik E ke bidang ke bidang datar AFH adalah titik-titik nah kita mesti sketsa dulu ya biar jelas ya gambarannya seperti apa kita akan gambar ABCD dulu ya ABCDEFGH kubus ya misalnya saya gambarnya segini eh kita gambar kubus dulu waduh kurang bagus ya eh misalnya begini eh sebentar dulu kita hapus dulu ya kita gambar biasa-biasa aja ya seperti biasa aja lah nah ini gampang 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 gambarnya seperti ini eh lalu beri nama ini A ini B ini C ini D ini E ini F ini G ini H ya oke yang diinginkan adalah jarak titik E titik E yang di sebelah sini ke bidang AFH AFH oke kita kasih bidangnya pakai warna merah AFH eh eh yang ini ini tipis banget ya oke kita tebalin dikit eh AFH ini segitiga ini dia minta eh ke bidang ini berarti eh ini akan masuk supaya tegak lurus berarti dia kita pasti ke C ya eh pasti ke C kita pakai warna ini ke C ya jadi nanti bentuknya seperti ini tembus bidang ini jadi jaraknya adalah ini ini ke sini ya ke bidang ini berarti oke ini bisa lah ya ya ini akan kalau kita buat hal yang sama di sini ya ini akan terbagi tiga tiga bagian jadi sepertiga dari jarak E ke bidang AFH itu adalah sepertiga dari E C ya ya jadi kita tulisnya adalah jarak E ke bidang AFH AFH sama dengan sepertiga E C ya sepertiga kali E C nah E C sendiri adalah diagonal diagonal sisi ya eh bukan diagonal ruang ya diagonal ruang ya sisi pang akar tiga ya sisi akar tiga berarti ini sepertiga dikali sisinya adalah satu ini semuanya nilainya adalah satu ya jadi dari sini kita dapat E C itu adalah S akar tiga sisi akar tiga berarti satu akar tiga yaitu akar tiga jadi kita tinggal pakai saja sepertiga dari akar tiga oke berarti jawabannya langsung ketemu jadi bentuknya sama juga dengan akar tiga per tiga ya selesai nomor 15 sulamat menikmati sampai ciel2 ketemu jadi jedo di di pelayan sul tim